Intro Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat berkata badan kehakiman telah melaksanakan tanggung jawab untuk menolak rayuan Najib Razak Justru katanya terpulang kepada Najib jika mau merujuk pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB berhubung kes rasuah SRC International bernilai RM42 juta Tengku Maimun berkata bahwa badan kehakiman tidak terjejas oleh petisi Najib kepada Kumpulan Kerja Majlis Hak Asasi Manusia PBB mengenai penahanan arbitari berhubung dakwaan penahanan sewenang-wenangnya dia boleh melakukan apa yang dia mahu karena kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami apa saja jalan yang dia ingin terukai itu bukan tanggung jawab kami terpulang kepada dia apa yang dia mahu lakukan kata Tengku Maimun pada sidang media di luar acara pembukaan Tahun Undang-Undang 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC Tengku Maimun adalah sebagian daripada lima panel mahkamah persekutuan yang pada August tahun lepas menolak rayuan Najib untuk membatalkan keputusan bersalah serta hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikaitkan dengan KSRC dia menjawab pertanyaan media berhubung tindakan Najib memfailkan semula petisyen itu pada 5 Januari